Jadilah miliki raja amalan, beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya, mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara yang terkasih dalam Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita berada dalam suatu persimpangan yang menghadapkan kita pada beberapa pilihan yang sulit. Salah satu pilihan menawarkan suatu kesenangan dan memudahkan secara duniawi. Untuk menjalani pilihan yang mudah itu, kita harus melewati lika-liku perjalanan hidup yang melanggar aturan atau membuat seorang Kristen tidak damai sejahtera. Sekilas kita cenderung ingin mengambil pilihan itu dengan pemikiran apa salahnya memilih hal itu. Lalu kita bisa berdali dengan argumen, ya, saya jalanin pilihan ini saja. Toh, nanti kalau sudah sukses, saya bisa memberikan persembahan lebih banyak untuk gereja. Ataupun nanti kalau sudah mapan, saya bisa lebih banyak untuk melayani Tuhan. Sebaliknya, pilihan lainnya adalah pilihan yang tidak enak dan menuntut pengorbanan untuk melewati jalan yang sulit, serta membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Jalan itu harus dilalui dengan melewati aturan dan membutuhkan waktu yang lama. Pastinya, pilihan ini menjadi pilihan yang tidak populer bagi kebanyakan orang dan pasti sedikit yang mau memilihnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kolose 3 ayat 1-3 mengajarkan kepada kita untuk mencari perkara yang diatas terlebih dahulu dibandingkan perkara-perkara lain di bumi atau di dunia ini. Apa sebenarnya arti dari perintah itu? Hidup untuk mencari perkara yang diatas mengartikan bahwa hidup kita harus mengutamakan hidup di dalam Kristus. Hidup benar sesuai dengan yang Allah mau dan hidup yang mengarah pada pertumbuhan ilahi. Kita diminta untuk melakukan hal ini karena kita telah bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Dan kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus serta telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sebaliknya, kita harus mewaspadai dan menghindari perkara-perkara di bumi seperti makanan dan minuman, hari raya, bulan-bulan baru, ataupun hari sabat. Sikap berpura-pura merendahkan diri dan barang-barang yang binasa oleh pemakaian, peraturan-peraturan yang nampaknya penuh hikmat dengan buatan sendiri. Perkara-perkara itu dilarang adalah perkara-perkara yang dilakukan manusia dengan alasan tidak berpegang teguh kepada kepala yang dalam hal ini adalah Kristus. Perkara-perkara yang dilakukan seolah-olah kita masih hidup di dunia ini. Dan perkara-perkara yang dilakukan karena pikiran yang duniawi dan sesuai dengan peraturan dan ajaran manusia untuk memuaskan hidup duniawi. Karenanya, saudara-saudara, melalui ayat-ayat tersebut, Tuhan Yesus mengingatkan kita agar mendahulukan kerajaan Allah, mencari kasih setia dan kasih karunianya, supaya kita mengutamakan firmannya, setia dan taat mencari dia. Firman yang hidup dan yang duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang di surga. Maka segala sesuatu yang akan kita perlukan akan ditambahkannya kepada kita. Pikirkanlah firman Tuhan, pikirkanlah dia yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari kubur. Keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah sebuah anugerah yang cuma-cuma dan penanda kehidupan kekal yang damai sejahtera bersama Tuhan di dalam kerajaan Allah. Imanilah dengan sepenuh hati dan segenap jiwa bahwa Kristus Yesus adalah firman yang hidup. Maka di dalam dia ada hidup dan terang bagi manusia. Hidup itu bersama kita dan untuk kita karena iman kita kepadanya. Karenanya, kita akan hidup damai sejahtera dan penuh sukacita bersamanya. Di dalam dia, kita hidup dengan segala kebenaran, keselamatan, dan kasih setia dan kasih karunia yang berkelimpahan. Berbahagialah kita yang mencari perkara di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. karena dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah kita yang memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena bersamanya, kita hidup dalam kebenaran, keselamatan, dan kasih karunia yang berkelimpahan. Berbahagialah kita yang hidup dalam dia dan dia di dalam kita. Karena jika ia menyatakan diri kelak pada waktunya, maka kita pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaannya. Marilah kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau telah menyatakan diri kepada kami untuk memberikan kesempatan kami untuk hidup di dalammu. Ajar kami untuk mengutamakan perkara yang di atas, yang sesuai dengan firman dan kehendakmu. Beri kekuatan dan ingatkan kami akan perkara-perkara duniawi yang terus menggoda kami, agar kami tidak masuk dalam perkara-perkara yang di atas, dan mengajak kami hanya untuk memuaskan hidup duniawi yang fana. Suatu kerinduan bagi kami untuk hidup damai jahtera dan penuh sukacita di dalammu. Hidup dengan segala kebenaran, keselamatan, kasih setia, dan kasih karuni yang berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Keluarga damai, selamat menjalani hari baru. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan penyertaan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.